Selamat hari ini, kembali lagi bersama gue Adi dan driver Bisu. Hari ini tanggal 10 Mei 2019, kita ada di Riverside ya, nama bengkelnya Riverside ya. Ada di Riverside tapi bukan Riverside Wheels, disini Riverside yang ada di bendungan hilir. Di mana Yaris akan menjalani proses reinforce body dan pemasangan roll cage oleh Mas Loki, sang pemilik bengkel di Riverside ini. Jadi hari ini kita berkunjung, akan tanya-tanya sedikit tentang roll cage dan reinforce dan segala hal yang berhubungan dengan bangun mobil rally. Termasuk tanya update mengenai Yaris yang akan dikendari oleh. Lu bisa nyetir kan? Oke kalau gitu, mari kita masuk ke dalam dan tanya-tanya Mas Loki dulu. Mari, ayo. Salah siang Mas Loki. Salah siang. Maaf nih ganggu waktunya nih Mas. Kamu nge-repotin di tempat yang luas ini. Gimana nih Mas? Apa yang bisa dibantai nih? Gue pengen lain-lain aja sih, kalau boleh. Apa nggak boleh nih Mas? Boleh deh. Ini Mas, berkaitan sama Yaris di workshop Mas Loki di Riverside, sedang dikerjakan proses buat roll cage sama reinforce body. Nah, kita mau nanya-nanya berkaitan sama itu Mas. Oke. First of all, kalau yang gue denger nih, kan ada perbedaan regulasi antara roll cage yang dipakai untuk balap touring dan balap rally. Iya. Nah, itu apa sih Mas perbedaannya Mas? Sebenarnya perbedaan sedikit sekali. Hanya cross atau silangan atau pipa di sisi pintu depan kiri kanan sama di atas kepala. Oke. Nah, tapi kalau mobil itu dipakai kan cross-nya juga sebenarnya sih nggak terlalu signifikan. Tapi karena anak-anak peserta touring itu sangat kritis sekali dengan pertambahan bobot. Jadi mereka semua tuh kalau bisa se-minimalis mungkin lah. Oh. Jadi cross di pintu depan, di sisi driver sama pintu, depan kanan dengan depan kiri itu kalau mobil touring boleh satu bar saja, satu pipa saja. Ya, sama di atas kepala kita itu boleh cuma satu bar juga. Sisanya, yang ke belakang, yang paling segala itu syarat minimumnya sama antara mobil touring dengan mobil rally. Oke, jadi mobil touring yang batangnya cuma satu, sementara kalau mobil rally harus berada silang. Boleh silang, boleh X. Dan yang di atap ya? Ya, yang di atas kepala kita. Selain roll cage kan di sini juga dikerjakan proses reinforced body Mas? Iya. Reinforce body itu sebenarnya apa sih Mas? Ya, sesuai arti katanya yaitu, reinforced ya diperkuat lagi. Jadi karena mobil rally itu banyak jamping, banyak jalannya rough, kasar. Jadi lama-kelamaan kalau mobil yang nggak direinforce, mobilnya itu akan, sasisnya akan terdeformasi. Jadi kalau istilah orang apa, tapinggang lah apa segala, akhirnya sasisnya nggak center lagi. Jadi masalahnya gimana jadinya? Jadi bisa sporing-nya, wheel alignment-nya itu nggak bisa presisi, nggak bisa sesuai dengan inginan pengemudi atau gaya pengemudi-nya seseorang. Karena ada, kalau seseorang yang udah jago, dia bisa bilang kalau ini saya ingin mobil saya understeer, ingin digigit 3 mau understeer. Oh, ngimpin karakter tuh ya? Iya, nah kalau bodinya sudah, sasisnya itu udah nggak lurus karena kita nggak bicara kecelakaan ya gitu. Kalau udah dia ikut rally bertahun-tahun terus, kali-kali tapi nggak ada penguatan di sasisnya dengan sendirinya, sasisnya bisa menjadi deformasi. Jadi jadinya wheel alignment-nya nggak bisa sesuai lagi. Oh, karena sasis mobil buatan pabrik memang tidak dibuat untuk disiksa kayak generasi sih, mas. Kurang lebih seperti itulah. Iya, iya, iya. Bisa lebih ringan dengan versi yang dia jual jalanannya, banyak bagian-bagian yang dia kurangin supaya bobotnya lebih ringan. Nah, terus terlepas dari roll cage dan reinforce nih, mas. Kan yang suka saya lihat tuh kadang ada break tambahan untuk melindungi gini gitu, terutama di bagian bawah kan. Nah, itu tuh biasanya ditambahin bagian mana aja dan untuk melindungi apa aja sih, mas? Yang pertama pasti mesin untuk melindungi kartu rolli ya. Oke. Kartu rolli itu. Sisi depan dari itu ya? Iya. Yang kedua adalah tangki bensin. Kalau tangki bensinnya masih dibawa. Kalau ada beberapa mobil yang sudah dimodifikasi, tangki bensinnya dipindah ke bagasi ke atas atau ke bagian belakang mobil. Jadi mereka nggak pakai pelindung yang dibawah lagi. Setelah itu kalau untuk mobil 4WD, pelindung gardan. Oke. Pelindung propeller shaftnya. Itu ada lagi decknya, cuman nggak besar sih kecil untuk melindungi gardan. Terus ada lagi untuk melindungi pompa IYC untuk gardan belakangnya. Itu kan ada selangnya. Itu ada. Kadang di cover lagi. Iya. Terus kalau mobil yang tangki masih dibawah, biasanya mereka nggak ubah jalur bensinnya. Nah itu biasanya ditutup lagi untuk menghindari buntur-bunturan dan sebagainya lah. Kita kan nggak tahu apa yang di jalan. Setelah itu yang kecil-kecil, mereka itu biasanya untuk penutup atasnya roda supaya kotorannya masuk dari roda. Oh, itu dibikin juga tuh ya? Iya, dibikin juga. Splash kitnya itu kita bikin juga. Kalau ke sini lagi untuk mempermudah mobilnya masuk servis untuk didongkrak segala, itu sudah dibikin lagi jackpoint. Oke. Di sisi-sisinya. Nah, jackpointnya itu bermanfaat juga kalau mobilnya itu punya dongkrak yang bisa naik cepat, high-quick lift itu. Oke. Jadi langsung dimasukkan ke jackpointnya. Kayak dongkraknya mau mobil Eropa. Oh, di samping. Iya. Di samping itu. Itu akan mempermudah dan mempercepat kalau ada sesuatu. Dan butuh didongkrak ya? Iya. Begitu. Itulah biar tambahan-tambahan yang udah boleh dibilang wajib lah. Bahkan dipraktekkan di Yaris ini nanti. Tapi Yarisnya masih setengah jalan nih. Justru Mas. Seru bisa dilihat. Hahaha. Kalau material Mas. Material Roll Kids itu apakah ada pilihannya? Dan pun kalau ada pilihannya biasanya pilihannya antara material apa aja sih? Dan biasanya pertimbangannya dalam memilih material itu apa Mas? Oke. Materialnya itu sudah ditentuin. Jadi kan peraturannya itu kan peraturan di Indonesia ini kita mengadopsi dari FIE. Si FIE itu sudah menguliskan tegangan tekan dan tegangan tarik yang harus bisa ditahan oleh IPA tersebut, material tersebut untuk bahan roll case. Akhirnya jatuhnya minimum itu pipa seamless. Oke. Oke. Nah pipa seamless itu kan hanya jenis itu. Itu kan pipa yang nggak ada sambungan. Iya. Jenisnya banyak sekali. Ada promoli, ada cordron seamless, ada T45. Tapi yang di Indonesia ini tersedia cuma seamless yang biasa aja. Hmm. Bukan yang tipe. Bahan baru yang dijual masih ada di Indonesia gitu ya? Iya. Ada beberapa workshop atau personal nih yang mereka mengimport sendiri untuk bahan promoli, ukuran tertentu, untuk kebutuhan roll case. Tapi mereka nggak jual bebas. Itu saya tahu beberapa kali ketemu atau beli sama... Jadi kalau kayak gitu biasanya atas permintaan pemilik mobil ya? Iya. Iya betul. Jadi mereka nggak jual bebas juga. Atau mereka hanya pakai buat mereka sendiri. Tapi kalau kita cari yang lokal cuma ada seamless biasa. Kadang-kadang orang sering salah. Kalau kita cari yang lokal, kalau kita cari yang lokal, apa sih? Kalau kita cari yang lokal, apa sih? Kalau kita cari yang lokal, apa sih? Kalau kita cari yang lokal, oh pipa boiler gitu, pipa uap. Jadi sebenarnya pipa boiler itu bagian dari seamless. Oh, oke. Iya. Yang biasa buat industri laundry, hotel-hotel buat uap, buat pipa yang panas gitu. Jadi kalau, kalau kopi siang itu bahwa, oh gitu. Bilangnya boiler, pipa boiler. Pipa boiler itu udah pasti seamless. Oh, oke. Itu berarti kalau analogi sama kayak gini kali mas, saya nyebut, orang yang nyebut pompa air dengan sanyo ya? Iya. Tengok pas dari mereknya apa. Ada sanyo. Nah. Udah, pompa air pasti. Atau air mineral aqua gitu. Ya, sampai botol udah mau merek-merek. Iya, pompa air es, ini kayak mau fruity kayak mas. Sama kalau ini mas, kalau gitu material, deck yang bawah tadi buat pelindung. Biasanya pakai atau nggak? Itu umumnya aluminium. Oke. Nah ini juga, kalau kita beli deck yang import jadi dari luar negeri, ya. Orang-orang kenapa ya tebelnya cuma 4 mili? Karena materialnya itu, nomor seri aluminium, pelatnya itu udah kepala 6. Kalau nggak salah 6, 140 atau 6, berapa pokoknya 6, terus 3 digit belakangnya jadi 4 digit. Saya udah cari di sini. Saya pernah cari bulan tahun yang lalu. Kalau untuk pelat, nggak ada. Adanya pipa, jadinya kita pakai, yang ada untuk pelat ini kepala 4, seri 4. Nah ini menandakan kekuatannya? Kekuatannya. Oke. Jadinya, kalau saya bikin di sini, jatohnya jadinya 6 mili. Hmm, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sama dengan 4 mili dengan aluminium kepala 6 itu. Betul. Oke. Terus ada lagi deck yang carbon kevlar. Cuman itu, saya dengar sudah ada satu di sini yang bisa bikin. Cuman harganya karena mahal sekali. Iya, iya, iya. Karena material carbon fiber itu belum harga sih. Iya. Udah ada, saya dengar ini ada dry carbon yang bisa bikin di sini. Iya. Di Indonesia gitu, di Jakarta jadinya. Cuman beberapa customer pernah minta estimasi terus langsung. Mundur. Mundur. Masuk air. Masuk air. Ini sih mas, berarti gue menarik mendengarkan tentang penambahan bobot. Nah, saat mobil sudah dipasang roll cage, itu roll cage-nya sendiri bisa mendapat bobot sampai berapa sih mas? Tandat bobot total mobilnya. Kita bicara yang bikinan lokal ya. Iya, iya. Sekitar 60 kilo. 60 kilo ya. Oh, jadi berarti sebenarnya saat mobil ditelanjangi, di jok semua dibuang dan segala macam. Dan kemudian dipasang roll cage, bobot itu sebenarnya terkompensasi doang tuh mas ya? Malah mungkin tambah berat. Iya, iya, iya. Apalagi kalau misalnya mereka mau roll cage yang komplit lah kasarnya. Maksudnya banyak pipa pendukung yang lainnya. Itu tambah berat lagi. Nah, di sini nih mas ya, si tipe mahal itu berbicara ya. Iya. Nah, kalau yang build up nih, yang tipe mahal itu kita beli dari luar nanti, kita pasang di sini. Itu dengan struktur cage yang betul-betul rumit, itu bisa berada cuma 40 kilogram. Gila. Iya. Jadi bahkan dengan udah rumit nih, masih lebih ringan 20 kilo daripada... Kita yang minimalis. Iya, iya, iya. Iya, waktu berbicara sih di situ ya. Iya. Waktu. Waktu berbicara sih. Ya, terus kadang-kadang misalnya kayak mobil Honda Jazz gitu ya. Yang umum gitu. Terus kita kontak pabrikan di luar negeri yang sudah bersertifikasi FAA untuk roll cage yang standar FAA gitu. Mereka nggak punya. Mereka nggak produksi gitu. Hmm. Mereka produksi misalnya buat ST Low karena kan dulu banyak pakai balatan EGNA. Iya, iya, iya. Atau yang Type R yang FD. Nah, itu ada itu. Atau EVO gitu kan gimana. Ya, kalau EVO gitu-gitu sih, EVO sumbaru gitu sih udah banyak. Tapi kalau Jazz itu nggak ada. Karena nggak favorit Mas di sana atau gimana? Sepertinya ya. Sepertinya. Nggak ada event di bawah FAA yang pesertanya pakai Jazz. Yaitu mundur lagi ke belakang. Dari pabrikan Honda nya, dia tidak mendaftarkan homologasi mobil Jazz ke FAA. Oke, iya, iya, iya. Jadi, itunya Lex. Di ribet deh. Sementara itu. Eh, sementara ini itu aja sih Mas. Yang mau ditanyain. Kalau boleh sih, minta ditunjukkan Mas. Di depan tentang EVO. Mau yang original atau yang mau? Boleh tuh. Ditunjukkan macam-macam. Baru kita ke Yaris ya. Mantap. Jadi kita lihat yang original dulu. Baru kita lihat ke Yaris. NKRI. NKRI. Harus bangga produk lo kawan. Ford Escort tuh Mas ya. Yuk. MK berapa Mas kalau gini? MK2. Gue baru lihat sekali nih. Ini nanti aja ya. Oh, ini akan ditempel di sini. Setelah. Nggak pakai power run dulu dong Mas. Sebelum di-cet. Ini di-ecop dikit. Di-cantum. Cet. Baru habis di-cet bareng ini. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong Mas. Ini si pipanya kan dikirimin sama custom cages. Iya. TM45 dia. Ini yang paling mahal. Oke. Siap. Nah. Ini dikirim masih dalam bentuk pipa-pipa segini. Dan kemudian lolas di sini atau gimana Mas? Betul. Berantakan lah ya. Oh. Satu packaging besar. Berantakan. Buka. Yaudah. Jadi. Pas kita udah pasang. Kita videoin 1 menit. Kita dikasih semacam. Kayak loginnya ke custom cages. Kita kirim videonya. Setelah hari kemudian dia bales. Oke. Sudah benar masangnya. Lanjutin. Oh. Sudah lanjutin. Itu bentuk supervisi dari mereka berarti itu kayak gitu-gitu ya? Lanjutin. Set. Udah jadi. Tanpa di-chat. Tanpa di-proxy begini. Foto. 8 posisi. Kirim ke sana. Isi formulir. Kirim welding sample. Baru keluar sertifikatnya. Oh. Bayar 60 pound lagi. Bayar dulu. Hahaha. Welding sample tuh gimana mas? Maksudnya mas? Oh. Ini ada contohnya. Kebetulan ada satu belum dikirim. Contohnya seperti ini. Oke. Kita last. Kita kirim. Oh. Jadi dia mau lihat dulu. Hasil last lo gimana nih? Iya. Tapi ini udah mereka yang memotong ya mas? Iya. Kebetulan karena saya udah dari tahun 2007 sama dia. Iya. Saya kirim satu tahun sekali. Oh. Jadi gak perlu setiap kit. Setiap bikin kit. Harus kirim lagi gitu. Iya. Gitu. Tapi tetep setahun sekali mesti kirim tuh mas ya. Iya. Jadi kalau ada yang. Nunjukin bahwa lo konsisten gitu ya. Ada yang. Enggak. Ini kan beli kit dateng dapet ininya. Oke. Jadi kalau ada yang order. Kayak tahun ini saya baru satu kali masang. Ya yang. Yang ini nih. Saya benar lagi mau kirim nih. Karena mobilnya baru jadi. Oke. Gitu. Skuensial nih. Ini buat posisi. Gear position ya. Oh. Mesin tapi agak nyebrang nih. Iya. Ini mesin Honda loh masih? Iya. F20. 20. Berarti dari S2K? Iya. Betul. Anjir tapi bodis kecil gini masih begini sih. Iya. Nah mas. Kalau reinforce mas. Nah ini sekarang. Nah ini. Yang ini lagi gak ada. Lagi gak ada. Contohnya kita lihat. Yang udah. Yang full ya. Siap. Wek. Wek. GZ dulu. Mau. Mau turunin dikit. Mau di. Video. Bro. Oh. Iya. 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 Lo driver itu lu juga boleh. Iya. 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 Yang lastnya public tuh. Mana. Di atas aja deh. Boleh. 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 Yang ditambahin berarti ini. Iya. Demikian gue aja. Siap. Oke. Oke. Ya. Iya. Kan gini kan nih. Ikh. Gak gapapanya kan disini kaki. Cuma spot, spot risky. Spot wide big. Ini danthampe lagi. Karena bahkan sambungan kayak gini tuh. lalu kemanus-post dari pabrik itu tetap flex mobil atau gimana? iya tetap, makanya mobil-mobil nggak ada yang di-stay-post makanya kaget masih mau mobil-mobil-mobil ya, butuh flex ya, oke jadi sebenernya ringgitnya bodi itu tetap perlu disetel untuk fungsi mobilnya apa ya? keperluannya ya? nggak, lebih ringgitnya lebih baik itu belum tentu ya? gimana, mau lihat di aris balap? oh, ini si driver bisu menunjukkan sesuatu nih oh, ini reinforce kayak gini nih reinforce ya tapi ini kalau lo mau close up ini las-lasan kayak gini coba tunjukin mana aja, itu itu adalah las yang ditambahin sendiri untuk memperkuat antar sambungan karena kalau las pabrik cuma spot-spot doang gitu itu faedah ini reinforce nah, sekarang yaris ini di luas prosesnya udah sampai makna nih wad ini yang ditandain untuk reinforce nih ya iya, dia reinforcenya nggak terlalu banyak dia cuma mau lapor seperti yang belakang lagi kayak belakang tapi kan kayak level kan dia juga ada perkuat iya, begitu juga ini nih ya iya, nah ini karena konturnya nggak rata akhirnya dibikin karena kan kalau dari satu pelat secara tepuk pelat bentuk gini kayaknya agak sulit iya, 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 iya bentuknya agak agak rumit sih iya, iya ini berarti ditimpa di atas body asingnya nih mas ya iya, iya karena ini juga poin pegangan suspensi sih ya oh roll cage yang X itu begini nih mas ya iya, yang di atas kepala ini di atas kepala sip aneh-aneh bahkan dulu tahun 2007 2007 nih peraturan FAE kurik boleh ada kurik nggak ada itu oh karena kalau udah keburu jadi saat dia bikinnya sebelumnya satu terus dibikin dua tuh tidak semudah itu prosesnya tuh mas ya karena ngalasnya bisa nggak 360 derajat nanti di atas kayak gini tuh dilas di luar dulu terus kemudian semua proses dilakukan di dalam mobil nih mas ya iya nah terus kalau kayak gini-gini nih mas ini dibikin semata-mata untuk pegangan roll case nya atau salah satu bentuk ring force gitu mas ini salah satu trik untuk bisa ngalas di atas jadi diturunin dulu jadi ini kita bisa ngalas 300-300 derajat oh coba yang masih apa-apa nih ya kan iya 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 jadi dilasnya ini posisinya masih agak turun ya iya dinaikin, diselinkin jadi pas dia turun kan di atasnya bisa iya 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 banyak banyak itu Orang yang tidak full di atas sini, karena mereka sudah kebunuh tinggi Mereka tidak pakai fondasi seperti ini, mereka pakai pelat tatakan gitu saja Ini yang saya driver bisu, ini trik-trik yang menunjukkan bahwa ini profesional ya Nah Mas, saya juga suka dengar tentang ini Mas Rolnya sudah mendapat titik, itu apa sih Mas titiknya itu Mas? 1, 2, 3, 4, 5 Kalau yang kayak Evo, kan dia tembus ke das 4 Itu berarti jadi 8 Mas? Nah kalau yang kayak, kalau kayak Esco, itu kan banyak banget kan disini, ada yang begini Bukan disini ada yang begini lagi Di tengah pilar B nya ada lagi E gitu Nah, dengan seumit gitu, mobil segede gitu, itu kan 40 kg Tapi ini, karena beda bahan, segini doang, ini sudah hampir 60 kg Iya 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 Kembali waktu berbicara, waktu Sementara kayaknya interior distrik, nggak sampai 60 kg Mas ya? Enggak Iya kan? Tapi kalau drivernya diet, kayaknya bisa Nah, eh Diet ya? Sekarang puasa lu, puasa kan? Taman banget Jago sih lu pro-proasa gitu sih Hahaha Lihat terus, bracket jok itu kan udah hilang tuh Iya Oh iya Palangnya udah dicompot Nanti bikin, bikin yang dua pipa Nah itu juga ada kendala Itu kan, kalau menurut peraturan tadi di pukul yang tadi, itu update yang tadi Jok harus begitu bracket nya Iya Iya kan? Tapi kalau diterapkan ke jazz lagi nih, yang paling populer, itu ambidensinya dibawah supir Oke Jadi nggak mungkin itu diterapkan, kalau itu ambidensinya diterapkan, kalau kita buka lantai nya jazz Ambidensinya harus tinggal Iya Dashboard itu memang nggak akan dilepas nggak? Enggak, ini permintaan Iya, ini kan kita bicara syarat minimum Iya Minimum seperti ini sudah dibolehkan peraturan Hmm Jadi ada yang mau sampai lepas jazz, pun sampai ke tembus Ya kan? Karena ini karena Kalau tembus itu tembus ke tower depan mas ya? Tembus mau lihat yang di Boleh mas Boleh mas Mumpungnya aku nggak ada apa-apa Kalau ini nggak tembus kan? Enggak Jadi yang disebut tembus itu yang ini Kalau lo lihat tembusnya ke sini Tuh Tuh Ada yang nembus Tuh Lo ngerti kan? Lo ngerti nggak sih? Gitu loh, nganggung loh Nah, mantap Nah, kalau si yang depan ini Ini kan akan di reinforce-nya mas Itu akan dilakok kayak yang belakang itu Atau treatmentnya beda? Nggak dilakok juga Paling nanti Masalah ini Ini segala nih Kayakkan DPR ini mau dibuka atau nggak Oke Yang ini kan Hanya pegangan buat Ini sih pegangan buat Ini lumayan Apakah dibutuh Lebih-lebih Detailan Oh, sama ini Si jepoin-nya nih mas Oh, nice Lihat case Ini akan ada Busi noncol gini mas Diposong Diposong sepisa berapa sih ini? Nggak, lebih pendek lagi Nggak jauh dari Side skirt-nya Oke Oke Pembayang gue Dicolok ke dalem Iya Kayaknya kayak gini Wah Mantap di diver nih Contohnya kayak gitu Tuki Tuh Lagi dicolok ke dalem Yang dulu Ya udah, kalau gitu mas Loki Oke Terima kasih Jumatan dulu Di hari kuasa ini Alhamdulillah Thank you ya mas Udah boleh berkunjung mas Kurang-kurang kuasanya Gap guys Ciao Ciao